Halo teman-teman, kita ketemu lagi ya Jadi disini kita mau sedikit jelasin Kenapa tempat kita berantakan seperti ini Semuanya bisa dijelaskan dengan kepala dingin Oke sebelum lanjut ya Sebelum lanjut, sedikit info buat teman-teman yang baru saja bergabung Yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya Dan dinyalakan lonceng notifikasinya Supaya channel kita bisa berkembang ya Oke, kita jelaskan satu persatu Ini kenapa berantakan Sekarang kita mulai dari meja servis Eh, meja servis Ini servisan yang sudah jadi tapi belum diambil Kemudian kalau yang ini Kemarin sore Kemarin sore kita ada user PC Komputer Tapi kemarin sore Kemudian setelah selesai Ditunggu disini ya Kita eksekusi disini Selesai si usernya pulang Kita juga pulang Kemudian ini servis yang juga sudah lama tidak diambil-ambil CPU ini ya Ini juga sudah lama tidak diambil Ini sudah rapi sebenarnya Kemudian kalau yang ini Ini kemarin ya Ini kemarin Ini rusaknya nunggu spare part Jadi kalau mau dibalikin nanggung Nanti kalau dibalikin kita harus bongkar lagi Jadi biarkan seperti ini Itu penjelasannya Kalau yang ini Ini kanibalan untuk yang itu ya Jadi ternyata setelah kita kanibalan Belum dapat yang ini Jadi nunggu sekalian Alatnya kalau sudah datang Nanti kita lanjutin Eksekusinya yang itu Yang itu Epson L220 Itu juga nunggu spare part Belum datang Kita bongkar Enggak bisa Kalau kita balikin lagi Nanti Kayak males mau bongkar lagi ya Jadi itu penjelasannya Kemudian kalau untuk yang monitor Monitor ini Ini sudah Oh ini Ini gak dapat spare part Tapi belum Ini Kita sudah benar-benar nyerah cari spare partnya Itu kemarin Lusa Jadi Dua hari yang lalu ya Ini dua hari yang lalu Ini tapi belum diberesin Belum digarisin Kalau yang itu memang Itu habis buat kanibalan Dan Oh Habis buat kanibalan Tapi belum di Kembalikan ke tempat aslinya lagi Belum ditata rapi lagi Dan juga Kalau yang Ini Berantakan ini Ini kita Kemarin Bongkar-bongkar Yang dua hari yang lalu Kita bongkar-bongkar Untuk nyari spare partnya Yang di Monitor Karena yang kita tahu Kita akan Banyak kanibalan ya Yang seperti ini Ini juga Ini kalau ini Sudah lama ini Ini Pure saya males Membersihinnya Memang terlihatan kurang profesional sih Tapi mau gimana lagi Kita kurang Ada waktu Untuk bersih-bersih itu Biasanya kita satu bulan sekali Dan ini memang Waktu-waktunya Kita bersih-bersih lagi sih Tapi nanti Kalau sudah bersih Kita akan Mungkin nggak satu video lagi ya Nah Kita masuk ke yang di Tunggu-tunggu ini ya Itu masih proses Itu masih proses L1120 Dan disini kita Nonton Pelu tangkis Ini Idol lagi Kevin Sanjaya Kami Marcus Gideon Kalau nggak salah Kalau yang ini PC yang ini Ini Masih nunggu Konfirmasi user Jadi Kita masih mau Konfirmasi Kalau yang rusak Yang rusak Yang rusak Ini Saya rasa Ada Windows korup Tapi juga ada Di Funnya yang rusak Kemudian juga VGA-nya 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 ini Mau diganti Atau Nggak usah pakai VGA Kita konfirmasi Ke user Tapi masih belum Ditanggapi Kalau untuk yang Meja sini Ini biasanya Kita gunakan Untuk service Motherboard Seperti itu Tapi Kemarin Kita langsung Disini Kemudian Kalau yang ini Tisu Ini untuk bersihin Cartridge Biasanya Maksudnya Cartridge Yang ini Kalau ini User yang baru Datang Baru kemarin Ini Paket baru Datang kemarin Kedusia Diguang Iya Pokoknya Berantakan Sini Kalau Untuk Meja service Sendiri Ini Kalau Sudah Dirapikan Sedikit Sebentar Itu Pasti Hancur Lagi Kayak Kapal Perang Lagi Kemudian Ini paket Paket Dari teman-teman Subscriber Ini asal Tanggerang Kalau tidak salah Kita Sebenarnya Belum Menerima Servisan Dari luar kota Karena Memang Kita Disibukan Oleh User Yang Di Daerah Sini Karena User Daerah Sini Mintanya Ditunggu Kita Melah Jadi Kita Belum Bisa Fokus Ke Itu Lagian Kita Garap Kita Tidak Ada Teman Atau Tidak Teknisi Lain Jadi Cuma Kita Sendiri Yang Garap Disini Jadi Kalau Yang Teman-teman Dari luar kota Yang Maksa Seperti Teman Kita Terpaksa Selonggar Kita Kita Sudah Berkesepakatan Kalau Bongkarnya Mungkin Selonggar Kita Jadi kalau kenapa Kenapa berantakan seperti ini Itu ada banyak faktor Yang faktor yang paling utama adalah Memang dari orangnya Kakak saya itu juga seorang teknisi Tapi dia beliaunya itu Untuk meja servisnya rapi sekali ya Tapi kalau saya memang agak berantakan Kalau saya yang faktor utama Memang satu agak males gitu ya Yang kemudian yang berikutnya itu Misalnya kita bongkar ya Ini sepertinya belum datang Atau kita masih disanggupi sales Tapi belum datang Itu kita mau balikin lagi itu Mikirnya dua kali Karena kalau kita balikin lagi Nanti sepertinya datang Kita harus bongkar ulang lagi Jadi itulah mengapa Salah satu sebabnya itu Tempat servis itu Kayak berantakan seperti ini Ada lagi satu faktor lagi ya Jadi misalnya gini Ada user datang Kemudian ditinggal kita bongkar Setengah bongkar ada user datang lagi Kemudian minta cepat Dan kita ini kita sisikan Sebentar kemudian kita Eksekusi user yang ditunggu tadi ya Setelah ditunggu kita eksekusi selesai Kita lupa kalau ini tadi kita sudah Eksekusi yang satunya tadi Dan kita sisikan ya Kita ambil lagi Nah itu juga Sering terjadi di saya Sampai menumpuk-numpuk Nah ini Mungkin Besok atau lusa Sudah kita bersihin lagi ya Benar-benar hancur Dan juga Info juga Ini kita sudah tidak buka Buka Toko kita tidak efektif Sudah sekitar Dua minggu ya Jadi bukan cuma Satu jam Dua jam Bisa dilihat debu-debunya juga Menggila Ini antara printer-printer ini Yang sudah jadi Tapi belum diambil itu Antara Belum Benar-benar belum diambil Sama si user Atau Kita sendiri yang Pas user-nya ambil itu Tidak buka Jadi itulah mengapa Berantakan seperti ini Mohon dimaklumi ya Jadi itu kenapa Sebabnya kita berantakan Setiap bikin video Ya Mungkin ada tiga faktor tadi Yang paling utama adalah Faktor yang memang dari orangnya ya Tapi Sudah beberapa kali Saya mencoba untuk mengubah Kebiasaan saya Tapi ternyata Masih sulit ya Masih sulit Dan ini kita akan Coba bersihkan lagi total Kemudian kita akan coba Rubah kebiasaan kita Yang Sering Kelumbrak-kelumbruk Tidak kayak alat ya Oke lah Mungkin cukup sekian dulu Curhatan kita hari ini Mungkin Bisa Menjawab teman-teman Yang penasaran ya Setiap kita buka Bikin video kok Mejanya berantakan itu Bagaimana ya Memang Seperti itulah Kronologinya Oke lah Mungkin cukup sekian dulu Video kali ini Semoga videonya ini Ya menghibur lah Menghibur apa enggak Enggak ngerti lah Kita mau lihat Berutangis juga Ya Jangan lupa terus ikuti kita lah Dan dengan cara Diklik subscribe Dan dinyalakan lonceng notifikasinya Dan kita ketemu lagi Di video berikutnya Dan bye-bye I found it I found it